Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa setelah menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Boromius Bandung, Bupati Bandung Barat Abu Bakar akhirnya dibawa anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang KPK menetapkan sang bupati sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah. Setelah menjalani pengobatan kemoterapi selama lebih dari 6 jam di Ruang Stroke Unit Intermediate Care Rumah Sakit Boromius Bandung, Bupati Kebupaten Bandung Barat Abu Bakar akhirnya dibawa petugas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. KPK tetapkan Abu Bakar sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji. Selain Abu Bakar, KPK juga menetapkan 3 tersangka lain dalam OTT pada selasa kemarin. 3 tersangka lainnya, WLKD, Perindustrian dan Perdagangan, dan ADY, Kepala Badan Perencanaan Daerah Bandung Barat. Keduanya diduga sebagai pihak penerima suap bersama dengan Abu Bakar. Sementara tersangka lainnya, yaitu AHI, Kepala Badan Kepegawaian Bandung Barat, diduga sebagai pihak pemberi suap. Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK mengamankan barang bukti berupa uang dengan nilai keseluruhan mencapai 435 juta rupiah. Uang tersebut diduga digunakan Abu Bakar untuk membiayai kepentingan pencalonan istrinya yang maju dalam pemilihan bupati periode 2018-2023. Saud Situ Morang mengatakan uang tersebut juga digunakan untuk melunasi jasa lembaga survei politik. Secara keseluruhan KPK mengumpulkan barang bukti sebesar 435 juta. Konstruksi perkaranya diduga Bupati Bandung Barat meminta uang ke sejumlah kepala dinas untuk kepentingan pencalonan istrinya. Elin Suharliah sebagai Bupati Bandung Barat periode 2018-2023. Permintaan ini disampaikan beberapa kali pertemuan antara Bupati dengan Kepala SKPD yang diadakan pada bulan Januari, Februari, Maret, hingga April. Dari Jakarta, Siti Badria, Rama Asnander, melaporkan.